Oh, enggak sedar, kurang satu menit. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kita akan teruskan dengan tahlilan sebentar dan setelah tahlilan yang ditunggu-tunggu makan bareng-bareng itu yang paling penting Rafi yang paling disukai bagian itu mari seperti biasa kita mulai ngaji ini dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah ila ruhin nabina wa syafi'ina Muhammadin s.a.w wa ila ruwakhil anbiya wal mursalin wa ila ruwakhil awliya'i wa syuhadai wa saliqin wa la imadil mustahidin khususan ruha sultanil awliya' Ashabdil Qadir al-Zilani wa ruha sayyidil ta'ifah al-imam al-Zunid al-Baghdadi wa khujatil islam Abi Hamid al-Ghazali wa shaykhil akbar musyiddin ibn Arabi wa limam abil hasan ashadini wa ila ruwakhil awliya'in lahida'ala fi adhinu santara khususan ruwakhil sangha wa ruha waliyillah jadina wa ahmad matamakin kata sallahu asrarahum wa nawaradu raihahum wa adhan barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa amadda nabimadidihim wa ila ruwakhil ulama'ina muasisi jamiyati nahdhati al-ulama' wal jamiyati al-islamiyat al-ukhra fi indonesia khususan ruha khadratisya'im wa asyim ashari syaykhina khadil bangkalan kia wahab kia bishri sansuri kia wahid gustur kia as'ad kia Ahmad Siddiq kia ma'sum kia lima'sum kia bishri mustafa kia antullah salam kia salmahfuz kia nyasru khiyat kia arwani kia farallahu dunubahum wa sadara'uyubahum wa yu'li darjatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila ruwakhil ulama'ina wa umahatina wa azdatina wa jatatina wa masyaykhina wa masyaykhina khususan ruha'abi kia antullah rifa'i wa rukha'ummin ya'i salamah wa rukha'ummin ya'i fatmah kia farallahu dunubahum wa sadara'uyubahum wa yu'li darjatihim syaykhun lillahi laluhumul fatihah a'udhu billahi minashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen alrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'abidu iyyaka nasta'in yihdina surat al-mustaqim surat al-lazina annamta alayhim wa baril maghzubi alayhim wa ladzallin amin bismillahirrahmanirrahim qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fid daraini amin rabbiyas sirwa'in kitab ikhya halaman 108 edisi Darul Minhas jilid ke-6 atau kalau yang ada di tangan para santri disini halaman 1113 kalau gak salah ya edisi Darul Ibn Hazm ini adalah ujung dari sebuah kitab yang sangat penting dalam kitab ikhya yaitu kitab yang disebut dengan kitab budhamid dunia jadi kitab ikhya ini itu kitab yang unik kitab ikhya ini besar sekali ada 4 jilid jilid pertama jilid kedua jilid ketiga jilid keempat nah masing-masing jilid itu ada kitab kitab-kitab ada sub-kitab ada kitab ikhya ada sub-kitab di dalam kitab ikhya di dalam masing-masing jilid ini ada 10 kitab jilid pertama ada 10 jilid kedua ada 10 jadi 4 jilid total ada 40 kitab jadi kitab ikhya ini seperti sebuah negara di dalamnya ada provinsi-provinsi ada 40 provinsi kalau di negara kita ada 38 provinsi sekarang masih banyak kitab ikhya provinsinya jadi di dalam kitab ikhya dalam negara ikhya itu ada 40 provinsi nah kitab yang saya baca atau bagian yang saya baca selama 7 tahun ini adalah bagian ketiga yaitu bagian yang disebut dengan kitab muhlikat kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifat di dalam diri manusia yang bisa menghancurkan manusia sehingga mereka tidak selamat sampai ke akhirat itu disebut dengan seperempat kitab ikhya yang berkaitan dengan muhlikat muhlikat itu sesuatu yang bisa merusak manusia karena sifat-sifat yang buruk yang jahat nah kitab ini subkitab yang saya baca bulan puasa ini adalah kitab namanya kitab bu zamit dunia kitab tentang mencela dunia dunia itu tidak boleh dicintai terlalu terlalu kebesaran tidak boleh mencintai dunia terlalu berlebihan tetapi juga tidak boleh meninggalkan dunia jadi orang islam itu tidak boleh meninggalkan dunia tetapi juga tidak boleh mencintai dunia secara berlebihan nanti akan dijelaskan di bagian ini cinta yang yang dianjurkan itu cinta yang tengah-tengah cinta yang tengah-tengah nah pada bagian sebelum ini sebelum teks yang maugah saya baca malam ini Al-Ghazali menjelaskan tentang sifat-sifat atau jenis-jenis orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk mencintai dunia ada lima atau enam kelompok yang dijelaskan pada bagian sebelumnya kemudian setelah itu ada kelompok-kelompok yang tidak menyukai dunia seolah-olah zuhud tapi zuhudnya salah jadi ada orang yang cinta dunia kebablasan itu salah ada orang yang membenci dunia kelihatannya zuhud kelihatannya itu apa namanya orang yang cinta akhirat tapi cintanya salah jadi ada cinta itu cinta tapi salah arah jadi ada yang cinta akhirat tetapi cintanya itu salah misalnya cinta akhirat yang salah itu adalah cinta akhirat yang berlebihan kemarin dijelaskan ada satu kelompok ada satu kelompok itu yang dijelaskan atau diterangkan oleh Allah Ghazali apa namanya yaitu kelompok yang mengira bahwa dunia itu sumber kehancuran karena itu harus ditinggalkan sama sekali dan dia kepingin memburu akhirat nah caranya memburu akhirat adalah dengan meninggalkan dunia sama sekali apa bunuh diri jadi dia membunuh dirinya membunuh badannya dengan harapan dia segera sampai ke akhirat tapi ini beda dengan teroris kalau teroris juga sama teroris itu pengen juga segera sampai ke akhirat tapi motifnya beda kalau ini motifnya adalah bukan karena kalau orang-orang teroris itu kan membunuh diri karena benci kepada keadaan ini benci sama pemerintah sama keadaan-keadaan yang ada mereka marah mereka melakukan bom bunuh diri supaya segera sampai ke akhirat mati syahid ini beda ini orang yang cinta akhirat meninggal meninggalkan dunia karena dunia dianggap sebagai penuh dengan tipuan lalu mengambil keputusan kalau begitu dunia ini tidak layak tidak ada gunanya hidup di dunia ini maka segera mengakhiri hidupnya akhirnya bunuh diri ini ada orang seperti ini lalu ada kelompok yang cinta akhirat sama dengan kelompok yang tadi itu cinta akhirat yang salah juga ini ada cinta akhirat kedua yang salah juga yaitu mereka ini saking cintanya kepada akhirat kemudian menghabiskan seluruh umurnya untuk akhirat bukan dengan cara bunuh diri tetapi dengan cara mereka ini ibadah tapi ibadahnya kebablasan ibadahnya kebablasan ibadah kebablasan itu contohnya misalnya puasa gak pernah buka kalau santri-santri kan puasa dengan harapan segera buka sehingga adhan asar itu sudah dikira adhan maghrib karena adhannya persis dikira asar sudah maghrib ini ada orang puasa tidak buka sama sekali puasa setiap hari tidak makan berhari-hari akhirnya mati ada ada orang yang saking cintanya kepada akhirat memutuskan untuk tidak nikah sama sekali tidak nikah sama sekali dengan alasan kalau saya nikah waktu saya sebagian nanti habis untuk ngurus istri maka saya putuskan saya tidak usah nikah supaya waktu saya bisa sepenuhnya saya baktikan untuk akhirat ini juga salah nabi sendiri pernah melarang ada sahabat-sahabatnya dulu yang kepingin hidup itu tidak nikah beliau marah saya ini nabi kurang apanya saya ini kalian itu kan bedes bedes itu apa gitu saya ini nabi saya saja itu nikah saya puasa tapi saya juga buka saya sahur tidak setiap hari puasa nabi sendiri bahkan puasanya itu Senin Kemis saja kalau sekarang ada puasa kalau kepingin lebih dari puasa Senin Kemis paling paling kanji nabi menganjurkan puasa Daud tapi kanji nabi sendiri tidak puasa Daud tapi enggak kanji nabi itu paling jauh puasa Senin Kemis kalau kebetulan pagi-pagi kok sarapan tidak ada enggak ada makanan baru beliau puasa di nabi itu juga sering kadang-kadang masuk dapur enggak ada mie instan enggak ada sarapan yaudah daripada enggak ada sarapan yaudah dilanjutkan puasa nanti kalau siang-siang kok ada makanan ya makan begitu nah ini contoh orang yang cinta akhirat salah jadi ada orang yang mencintai dunia berlebihan salah ada yang mencintai akhirat berlebihan dengan cara yang salah juga keliru juga keliru itu nah orang yang pertama itu disebut dengan orang yang orang yang apa namanya kejegur nyemplung terjerembap masuk sedalam-dalamnya dalam dunia sehingga enggak ada enggak ada yang tersisa untuk selain dunia pikirannya hatinya hanya untuk dunia saja tidak ada Allah tidak ada akhirat tidak ada ibadah semua habis waktunya untuk dunia ini orang dalam kategori pertama disebut dengan almun hamikun orang yang habis kejegur kejeglong masuk di dunia sampai lupa segala-galanya ini jelas keliru yang kedua adalah orang-orang yang cinta akhirat tapi kemudian disesatkan oleh setan disesatkan oleh setan dalam ikhya bagian sebelumnya dikatakan jadi kelompok yang mengu berpaling tidak mau mencintai dunia nah seolah-olah kan sudah bagus ya ini jadi wali ini calon wali ini ini calon wali tapi diganggu oleh setan gagal jadi wali gagal jadi wali kenapa karena jalannya salah jalannya salah jalannya salah nah sekarang kita masuk ke teks yang ada di tangan anda semua yaitu yaitu wawara'a wa inna mannaji minha firqatun wahidatun wahiyassalikatu makana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa inna mannaji ini saya maknai pakai bahasa indonesia karena yang ikut ngaji ikhya saya itu tidak hanya orang jawa apalagi jawa leteh yang ikut ngaji saya itu seluruh dunia ya ada orang jawa orang sunda orang madura ada orang sumatra batak bahkan orang kristen ikut ngaji wadah jadi beberapa pendeta itu ikut ngaji saya melalui online youtube itu mereka ikut mereka ikut ada pendeta yang kemarin ketemu saya oh pak ulil saya ikut ngaji ikhya jadi pendeta-pendeta itu sekarang kenal kitab ikhya kenal makanya saya maknainya pakai bahasa indonesia sebetulnya saya lebih suka maknai pakai bahasa jawa wa inna manajilan anging serta menewong ingkang selamat enak kan karena saya orang jawa tapi kalau saya maknai begitu nanti yang ngaji lari semua jadi saya maknai sekarang baga bahasa indonesia wa inna manajilan dan sesungguhnya orang yang selamat minha dari semua kelompok-kelompok yang tadi itu kelompok-kelompok yang mencintai akhirat tapi dengan cara yang salah tadi itu ada orang-orang yang cinta akhirat tetapi yang selamat minha dari kelompok-kelompok itu firkotun kelompok wahidatun yang satu saja wahiyah dan kelompok wahidah ini adalah asalikatuh kelompok yang menempuh menempuh jalan asalikatuh kelompok yang menempuh ma jalan karena yang ada alihi atas jalan itu ma itu rasulullah rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wassalam wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya kanji nabi nah siapa kelompok yang selamat itu dan apa jalan yang selamat itu selamat jalan yang diikuti oleh kanji nabi dan para sahabat wahua dan makana alaihi rasulullah itu jalan yang diikuti rasul itu adalah alaihi yatruka alaihi yatruka itu adalah tidak meninggalkan annaji rujuknya kepada annaji orang yang selamat tadi itu adunia-dunia bilkulliyati secara keseluruhan tetapi juga walayakma'a dan tidak kalau bahasa jawanya itu menggak menggak tahu ya menggak itu mengendalikan walayakma'a dan tidak menggak mengendalikan annaji ini asyawati syahwat syahwat manusia bilkulliyati secara keseluruhan jadi jalan yang selamat adalah jalan tengah-tengah yaitu tidak meninggalkan dunia sama sekali seperti yang dilakukan oleh kelompok pecinta akhirat tapi salah tadi itu juga tidak meninggalkan syahwat sama sekali misalnya syahwat itu kan bisa positif bisa negatif syahwat makan makan kalau anda tidak punya syahwat makan sama sekali itu bahaya bisa masuk ICU bisa masuk rumah sakit kalau sampah tidak makan sama sekali bahaya tapi makan berlebihan juga bahaya inilah jalan tengah itu jadi syahwat itu kalau dalam ajaran Imam Ghazali syahwat itu netral bisa positif bisa negatif tergantung cara kita mengelolanya kalau kita kelola dengan baik menjadi positif tapi kalau kita salah kelola menjadi negatif amat dunia adapun dunia faya khudhu maka mengambil annaji orang yang selamat tadi itu minha dari dunia kodrozati kadar kebutuhan kadar modal untuk menuju kepada akhirat jadi dunia itu kita perlukan secukupnya saja secukupnya untuk bekal kita menuju kepada akhirat karena dalam bagian sebelumnya mungkin santri-santri disini ini saudara-saudara yang ikut ngaji secara online malam ini agak spesial saya ngajinya itu di rembang dan saya malam ini agak kurang ajar karena menduduki kursinya Mbah Mustafa Bisri ini kursi yang selama ini dipakai oleh Mbah Kakung Kiyai Haji Ahmad Mustafa Bisri alias Gusmus Kaji Burutah Ngaji Arba Innawawi dan seterusnya itu ya disini ini yang gak pernah ikut ngaji pada bulan puasa inilah kursi beliau ngaji setiap hari ngaji Burutah setiap habis subuh saya ikut terus loh saya ikut terus tapi dari Jakarta ya kadang-kadang ngantok-ngantok juga seperti saudara Rafi ini saya ikut terus setiap hari pokoknya habis lah subuh ya pasti saya ikut ngaji sekeluarga saya anak saya istri saya ngaji semua di rumah itu pakai apa namanya salon gede supaya suaranya kenceng malam ini saya ngaji di rembang di pondok leteh di tempat yang sangat barokah ini ini adalah musallah dulu tempat Mbak Bisri Mustafa juga ngaji Mbak Khalil Al Marhum ya termasuk Mbak Mustafa Bisri dan Gus Adif Bisri Kiai Yahya Khalil Setakof Ketua PBNU yang sekarang semua ngaji di sini jadi ini tempat yang barokah sekali Kiai Syarof Kiai Makin dan seterusnya ngajinya di sini semua saya malam ini Khataman Ikhya di tempat yang sangat spesial dan saya senang sekali nah ini sayangnya yang ikut Khataman Ikhya secara online tidak kebagian ambengan malam ini karena nanti setelah ini akan ada ambengan makan bareng-bareng terong gosong sudah saya bocorkan menunya jadi dunia itu kita pakai kita apa kita kita peroleh kita ambil secukupnya saja untuk bekal menuju akhirat ada pun syahwat-syahwat kesenangan kesenangan fayakma'u maka mengendalikan an-naji orang yang selamat itu minha dari syahwat ma kesenangan kesenangan yahruju yang keluar ma ini anto'ati syari'i dari ketaatan kepada syarak kepada agama wal-akli dan akal falayat ba'u maka tidak mengikuti an-naji tadi itu kulla syahwatin setiap kesenangan tidak semua kesenangan diikuti juga walayat ruku dan tidak meninggalkan an-naji tersebut kulla syahwatin setiap syahwat tetapi apa baliyat ba'u sebaliknya mengikuti an-naji ini al-adla jalan yang tengah-tengah adil jalan yang moderat walayat ruku dan tidak meninggalkan orang ini kulla syahin semua hal minat dunia dari dunia tetapi juga walayat ruku dan tidak menuntut tidak mencari orang ini kulla syahin segala sesuatu minat dunia dari dunia jadi jalan yang terbaik tengah-tengah dunia dipakai secukupnya dicari secukupnya tidak ditinggalkan semuanya tapi juga tidak dicintai sampai kebablasan nah inilah sikap yang selamat inilah al-firqoh an-najiyah itu istilahnya ya diingat-ingat al-firqoh an-najiyah kelompok yang selamat ini bisa sampai menjadikan bekal hidup pokoknya dalam semua hal dalam hidup ini pegangannya satu saja tengah-tengah pokoknya nak jeningan tengah-tengah apapun mesti selamat mesti selamat tengah-tengah mencintai orang ya sederhana saja cinta apa namanya tokoh politik ya setengah-tengah jangan sampai mencintai kandidat ini berlebihan rusak itu seringkali keadaan rusak karena ada orang mencintai kandidat yang dia dukung berlebihan akhirnya tengkar sama temannya sendiri sama saudaranya sendiri putus pertemanan dan seterusnya nah ini gara-gara mencintai berlebihan atau membenci juga berlebihan tengah-tengah inilah inilah jalan yang selamat pokoknya sampean dalam segala hal tengah-tengah nah tengah-tengah itu dimana itu masalahnya itu tengah-tengah itu dimana nah ukurannya Al-Ghazali itu kasih ukuran tapi ini ukuran sifatnya umum ya sampean sendiri harus bisa menafsirkan sesuai dengan keadaan belia itu menyebutnya ukurannya itu kodrut doruroh kodrut doruroh sekadar doruroh yaitu kebutuhan dasar pokoknya kalau sudah kebutuhan dasarnya terpenuhi ya mungkin dilebih sedikit gak apa-apa lah sedikit saja udah udah kok berhenti makan kok sudah menjelang kenyang udah berhenti jangan diteruskan enak ya masuk dibentikan ini sayang ini udah dibayar masuk gak dimakan ya jangan kalau lebih ya dikasih ke orang jadi pokoknya begitu kok sampean itu melakukan sesuatu ya kok sudah kira-kira sampai ke batas minimal lebih sedikit setelah itu kemudian berhenti itu kalau dijadikan patokan dalam segala hal itu insyaallah selamat 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 dari segala hal hal yang menciptakan Allahu Allah minat dunia berupa dunia jadi orang ini ngerti Allah itu menciptakan segala hal itu tujuannya untuk apa itu yang paling penting jadi sampean itu ini ajaran Al-Ghazali jadi sampean itu memang tidak boleh meninggalkan dunia sama sekali harus memakai dunia juga tetapi sampean harus tahu dunia ini diciptakan oleh Allah itu untuk apa kenapa Allah menciptakan lautan kenapa Allah itu kok menghadiahi orang Indonesia sumber daya alam yang begitu banyak sekali ada tambang ini tambang itu ada nikel ada batu ada emas ada perak ada macam-macam itu untuk apa nah kalau sampean ngerti tujuan Allah menciptakan itu semua untuk apa itu pasti nanti cara makanya benar pasti kalau sampean ingat Allah lalu ingat kenapa Allah menciptakan itu semua itu pasti nanti memakainya benar kalau tidak ingat Allah pasti akan terjadi penyalahgunaan pasti yang terjadi adalah dieksploitasi mesti itu ada laut misalnya ya bahasa Indonesia punya laut yang luas sekali mungkin negara di dunia yang paling luas lautannya tidak ada kecuali Indonesia negara kita kepulauan pulau-pulau di tengah-tengah pulau laut semua kalau negara lain itu negara daratan ada negara yang isinya daratan semua gak ada lautnya itu ada negara yang tanpa laut gak ada laut gak ada pantai jadi darat repot itu kalau negara kok gak punya laut itu itu seperti orang punya tanah tapi gak ada jalan untuk masuk motor apa itu gunanya punya tanah gak ada jalan masuk itu sampekan bisa terpenjara disitu nah itu ada negara yang punya daratan luas tapi tidak punya laut Indonesia isinya lauto lauto segala makanan ikan-ikanan ada semua ada semua nah ini untuk apa Allah menciptakan itu semua itu untuk apa kalau sampean ingat Allah itu menciptakan laut untuk apa insyaallah orang itu akan ngerti bagaimana cara memakainya dan memakainya insyaallah bertanggung jawab kenapa terjadi eksploitasi sumber daya alam yang merusak segala-galanya ini sekarang gak ada ini banjir semua ini ini lagi musim banjir ini dimana-mana itu kenapa banjir itu ya pasti karena orang memperlakukan alam ini tidak ingat Tuhan pasti pertimbangannya murni untung rugi nak untung tak lakoni nak orang untung tak tinggal walaupun itu membawa manfaat bagi banyak orang tapi kalau tidak menguntungkan saya saya tinggal gak mau saya ini orang namanya orang yang tidak mengerti kenapa dunia diciptakan oleh Allah untuk apa pada dasarnya jadi orang yang selamat adalah orang yang mengerti kenapa dunia diciptakan oleh Allah nah karena dia mengerti maksudnya Allah menciptakan itu semua maka dan memelihara orang ini kepada sebatas maksudnya dia memakainya juga secukupnya saja tidak berlebihan tidak berlebihan lah manusia modern sekarang ini filosofinya beda manusia modern kalau ini kan desa semua ini belum modern nah yang modern modern itu filosofinya orang modern itu filosofinya kalau pakai sesuatu kalau belum habis itu gak ditinggal dintek sampai sentek enteknya namanya maksimalisasi dimaksimalisasi dimaksimalkan jadi menggali tambang setelah entek ditinggal meninggalkan lobang dimana-mana banyak orang yang mati gejegur lobang tambang-tambang yang ditinggalkan sama penambang-penambang itu karena ditinggal begitu selesai ditinggal itu di Kalimantan banyak sekali itu problem penambangan adalah yaitu orang menambang sampai sehabis-habisnya setelah habis kemudian ditinggalkan tidak diurus karena tidak memikirkan kenapa Allah menciptakan ini itu tidak dipikir itu jadi orang yang mengerti kenapa Allah menciptakan sesuatu ini itu mengerti maksudnya itu memakainya juga bertanggung jawab bertanggung jawab sampai dikai moto itu apa tujuannya dipakai bertanggung jawab tidak kemudian dipakai berjam-jam untuk nonton youtube tidak jelas nonton soimah tidak tahu soimah itu contoh saja banyaklah konten-konten yang tidak jelas sampai dikasih mulut itu untuk apa sampai dikasih tangan untuk apa sampai dikasih kaki untuk apa sampai dikasih kemampuan untuk meraba itu kan belakangnya sepele meraba itu untuk apa nah kalau sampan ngerti tujuannya dikasih anggota badannya untuk meraba itu sampan akan menggunakannya untuk sesuai dengan maksudnya Allah maka mengambil orang ini minalkuti dari makanan pokok makanan pokok makanan yukowi yang bisa menguatkan annaji orang yang selamat tersebut bihi melalui ma al badannya terhadap badannya kuat yukowi alal ibadati untuk ibadah jadi kalau makanan dimakan sesuai dengan kebutuhan yang membuat dia bisa kuat ibadah cukup segitu saja dan dari tempat tinggal rumah tempat tinggal atau rumah yang seukurannya itu yang bisa menjaga memelihara melindungi kepada annaji tersebut dari maling-maling dan dan panas dan dingin adem ya sudah rumah itu pokoknya bisa menjaga kita dari maling-maling pokoknya tidak kepanasan tidak kedinginan tidak apa namanya tidak terganggu oleh orang lain sudah cukup itu saja dan dari pakaian-pakaian kazalika begitu juga sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian sehingga ketika selesai al-kolbu atau selesai atau kosong al-kolbu hati manusia min syughlil badani dari kesibukan badan dari apa namanya pekerjaan-pekerjaan badan ini setelah selesai sampai urus-urusan badan ini makan selesai pakaian selesai papan selesai sesukupnya saja tidak berlebihan selesai semua supaya sampai tidak mati kedinginan tidak mati kepanasan tidak kehausan selesai semua udah diurus badan kita ini gak usah diurus supaya berlebihan dikasih skin care lu ngapain pakai skin care bareng yang gak usah pokoknya secukupnya saja badan kita sudah cukup sehat bisa ibadah setelah selesai akbalah maka akan menghadap orang tersebut an-naji al-allahi kepada Allah ta'ala bikun hihimati dan seluruh perhatiannya orang tersebut fokus sepenuhnya kepada Allah dan sibuk orang tersebut berzikri kepada zikir Allah dan merenungi Allah dan ciptaan-ciptaannya tulal umri sepanjang umur dan menjadi tetap menjadi apa namanya hidup orang ini mulaziman dalam keadaan itu hal kalau saya sebut dalam keadaan itu maksudnya khali dalam keadaan mulaziman itu apa namanya menetapi atau apa namanya menuruti menetapi mengikuti mengikuti istilah yang dipakai di dalam dunia perangunan penggembalaan sampai nangun pedus angun sapi angun kambing itu namanya siasa siasa itu seperti sambilan menggembalakan ternak jadi politik itu pada dasarnya menggembalakan ternak karena raja penguasa itu ngurus penduduk raja itu seperti ngurus seperti gembala mengurus ternak-ternaknya di apa di ya diurus diurus beneran kasih makan kalau malam kembali ke kandang siang dikeluarkan itu namanya siasa siasa itu artinya mengurus ternak menggembalakan ternak itu kalau makna aslinya kemudian dalam bahasa Arab modern siasa itu artinya apa politik nah mengatur mengelola syahwat itu siasa juga politik itu juga cuma politik dalam pengertian mengatur syahwat kita itu politik itu kalau pakai bahasa kitab iya ngatur hawa nafsu kalau pakai bahasanya manajemen kalbu itu politik karena politik itu pada dasarnya apa angon 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 itu menggembalakan dan dalam keadaan mengawasi laha kepada syahwat supaya tidak liar sehingga tidak melampaui orang tersebut annaji khududal warai batas-batasnya warak warak itu artinya kemampuan untuk menjaga diri tidak makan barang-barang haram atau syubhat itu namanya warak wat takwa dan ketakwaan walayak walayaklamun dan tidak bisa mengetahui orang tadi annaji tafsilah zalika detailnya hal tersebut bagaimana cara jalan tengah itu seperti apa itu detail-detailnya nanti menyangkut soal ini soal itu dalam soal rumah tangga ngurus istri ngurus anak ngurus pendidikan itu semua detail-detailnya tidak bisa diketahui kecuali illabil iktidai kecuali dengan mengikut bil firkotin najiyati kepada firkoh kelompok annajiyati yang selah selamat jadi istilahnya alfirkoh annajiyat jadi kita harus menjadi bagian dari ini alfirkoh annajiyat kelompok yang selamat kelompok yang selamat itu siapa ya ini kelompok yang mengikuti jalan tengah aladl tengah-tengah tidak ambiur kejegur terjun ke dunia kebaflasan juga tidak meninggalkan dunia sama sekali tapi tengah-tengah nah siapa mereka ini siapa wal firkotu dan firkoh annajiyatu yang selamat hum mereka ini adalah assohabatu para sahabat sahabat fa'innahu karena sesungguhnya kanjiyat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama kola ketika bersabda kanjiyat nabi ini tentang nabi itu pernah meramal nabi itu pernah meramal nanti umatku itu akan terpecah-pecah menjadi 73 kelompok jadi kanji nabi itu sudah tahu nanti umatnya itu akan macam-macam sudah diramal sudah dinujumkan oleh kanji nabi nah semua kelompok ini nanti semua hancur semua akan rusak yang selamat cuma satu annaji nah ini di ujung pernyataan kanji nabi tadi kanji nabi bersabda annaji min hawa hitatun annaji yang selamat min ha dari kelompok-kelompok tadi itu wahid hatun adalah satu nah ketika kanji nabi mengatakan begini lama kola jawabnya lama kola lama kola ini jumlah syartia jadi sampen itu kalau ngomong kok kalau begini begini itu harus ada jawabnya jangan kalau begini begini ditinggal turu itu namanya serimulatan kalau semua nonton serimulat ya si timbul itu ngomong kalau seandainya begini-begini tinggal pergi kan temen-temennya kaget semua terus nunggu semua apa ini kok kalau begini terus ngapain gak boleh kalau sampen ngomong jika demikian jangan ditinggal pergi jika demikian dilengkapi maka nah itu karena sekarang ini banyak anak-anak muda itu yang berbahasa saya itu saya enak membuat kalimat tidak lengkap dikira membuat kalimat tidak lengkap itu biasa-biasa saja oh gak boleh sampen kalau bikin kalimat tidak lengkap itu sampen namanya serimulat karena pekerjaan serimulat itu sering begitu tapi itu untuk guyonan kalau demikian tinggal pergi kalau demikian terus apa jika demikian apa jawabannya maka ini lama kolam maka kolu berkatalah para sahabat ini ya rasulullah wahai rasulullah waman dan siapa hu mereka yang selamat ini kolam menjawabkan jenabi ahlus sunnati wal jamaah yaitu ahlus sunnati wal jamaah kalau di Indonesia ya warga nahdlatul ulama ini yang selamat ini NU NU ahlus sunnati wal jamaah makanya Imam Ghazali selain nulis kitab ikhya yang terkenal ini nulis kitab yang lain dalam bidang akidah judulnya Al-Iqtisot Fil-Iqtikot nah khatamannya kemarin malam di Jakarta ya saya kemarin khataman kitab Al-Iqtisot Fil-Iqtikot di Jakarta nah ikhya khataman disini tapi ini bukan khatam beneran karena belum khatam ini ya maksudnya khataman itu pokoknya ngaji puasa selesai malam ini ya tapi kitabnya belum khatam nanti diteruskan setelah lebaran nah jadi Imam Ghazali itu nulis kitab Al-Iqtisot Fil-Iqtikot yang saya kaji juga setiap malam rebu dan malam selasa dan rabu dua kali seminggu Al-Iqtisot Fil-Iqtikot artinya apa Al-Iqtisot jalan tengah Fil-Iqtikot dalam akidah jadi jadi intinya jalan tengah dalam akidah ya jalan tengah dalam ibadah ya jalan tengah dalam soal dunia ya jalan tengah dalam politik ya tengah pokoknya semua tengah pokoknya enak tengah mesti enak mesti enak tengah-tengah karena ini jalannya para sahabat para tabiin tabiut tabiin ulama dari dulu sampai sekarang inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamah siapa mereka ini wakil yang mau apa ya menjadi representasinya itu siapa wakilnya ini para ulama kiai-kiai kiai-kiai tapi yuk kiai yang beneran kiai yang beneran karena sekarang ini banyak kiai-kiai yang ya enggak beneran itu banyak kiai yang beneran nah kiai-kiai inilah yang menjadi menjadi teladan karena mereka ini yang melanjutkan ini ya ahlus sunnah wal jamah itu itu panutanya ya para kiai-kiai makanya ini mempungkhataman ikhya ya ini pesan buat santri-santri online ya ya di sini juga ya jadi khataman malam ini itu ada ada santri yang bilgoib online ada yang apa namanya hadir di sini nah jadi orang islam itu harus punya panutan satu minimal satu saja sebagai panutan dalam hidup itu pesannya Allah Ghajarah dalam kita pikir orang hidup itu harus punya mursyid maksudnya mursyid itu adalah apa namanya yang memandu pemandu penuntun harus ada dosen itu bukan penuntun bukan dosen bisa menjadi mursyid tetapi tidak semua dosen mursyid jadi sampean dalam hidup itu harus punya satu kiai satu orang yang sampean jadikan panutan sampai meninggal gak boleh hidup tanpa panutan gak boleh sebab para sahabat dulu juga punya panutan sahabat sendiri juga punya panutan tabiin punya panutan tabiin punya panutan semua orang islam dari semua generasi dari dulu sampai sekarang itu punya panutan jadi sahabat harus nyari sendiri siapa yang sampean jadikan panutan makanya al-ghazari itu mengatakan dalam kitab ikhya wong alim wajib istihad wong awam juga wajib istihad kalau orang alim istihadnya adalah mencari kebenaran dengan cara mencari dalil dalam al-quran hadis di dalam kitab-kitab dicari mana yang paling benar ini itu istihadnya poro kiai-kiai dan ulama istihad ilmu orang-orang awam seperti kalian-kalian ini ini juga wajib istihad istihadnya adalah mencari kiai yang sampean jadikan panutan dalam hidup wajib wajib dan kalau bisa setahun sekali minimal disowani supaya sampean itu dalam hidup ada panduannya tidak bisa sampean sampean itu gimana kalau tidak ada pandu sampean pergi ke sebuah kota itu kan harus ada pemandunya minimal pemandunya Google map kalau tidak ada pemandunya sampean tidak tahu jalannya tidak bisa kalau tidak pakai pemandu harus ada pemandunya minimal Google Google map kalau tidak ada Google map ya kesasar-sasar harus ada pemandunya orang hidup nakwes ketemu pegangi sampe akhir hayat disowani setiap tahun minimal sekali pas bodoh jangan dan gak bisa menuju ke akhirat otodidak itu gak bisa sampean kepengen ke akhirat ke otodidak itu gak bisa gak bisa menuju akhirat ke ilmunya YouTube itu gak bisa nah sampe kepingin belajar ternak lele bisa lewat YouTube bisa bisa apalah bisa keterampilan keterampilan itu bisa itu dipelajari tapi kalau menuju akhirat harus pakai pemandu harus pakai mursyid karena jalan menuju ke akhirat itu penuh dengan halangan halangan kendala kendala godaan godaan macam-macam makanya tadi kan ada contoh-contoh orang menuju ke akhirat tapi salah jadi kelihatannya cinta akhirat tapi caranya salah itu juga gak benar cinta dunia salah juga tidak benar nah supaya benar harus ada gurunya harus jadi sampean ya sekarang sudah ada jelas guru kita semua Mbak Mustafa Bisri ya itu guru kita dipegangi sampai akhir hayat nanti kalau ya semoga beliau diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau misalnya beliau sudah tidak ada ya harus cari gantinya harus dicari holifahnya ya gantinya pokoknya intinya tidak bisa hidup sampai gak punya panutan itu udah bisa harus ada panutannya dan panutan itu jangan banyak-banyak nanti bingung sampe si jidak bisa cukup ya sejidak nyari satu mantep atini yaudah pegangi jadikan panutan sampai akhir hayat insyaallah selamat insyaallah jadi ingat-ingat tidak bisa jalan menuju ke akhirat otodidak itu gak bisa nak ngilmu biasa bisa tapi kalau ngilmu ke akhirat harus dipandu oleh seseorang karena nabi itu dipandu juga malaikat jebril sahabat dipandu kan jadi nabi tabiin dipandu sahabat tabiin dibantu dipandu oleh tabiin dan seterusnya kita yang disini ikut para ulama tapi kan ulama banyak sekali harus dicari salah satu harus satu cari satu kiai yang sampean jadi panutan ceklis erat-eratnya sampai akhir hayat itu ini wejangan dari kitab ihya nak us ketemu pegangi sampai akhir hayat fakilah jadi para sahabat bertanya siapa itu wahai kanji nabi ahlu sunnah wal jama'at itu adalah orang yang kelompok yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jama'at fakilah maka ditanyakan lagi waman dan siapa itu ahlu sunnah wal jama'at ahlu sunnah wal jama'at kola menjawab kanji nabi ma'ana alaihi wa'ashabi ma' jalan ana aku kanji nabi alaihi ada pada jalan itu wa'ashabi dan sahabat-sahabatku wakotkanu dan ada mereka-mereka ini alal man haji berada pada jalan al-kosti yang jalan tengah wa'alas sabiri dan berada di jalan al-wadihi yang jelas alladhi fasolna yang sudah memerinci aku al-ghazali hu kepada jalan tadi itu mingkoblu sebelum ini fa'innahum maka sesungguhnya mereka-mereka ini maka'nu tidak ada mereka-mereka ini yahuduna mengambil dunia-dunia lid dunia semata-mata karena dunia tidak balid dini sebaliknya demi untuk agama dunia boleh dicari boleh dimiliki tapi tujuannya untuk akhirat begitu dunia itu dimiliki untuk akhirat dia menjadi akhirat oh gitu sampai punya punya uang punya saldo saya kan berapa saldonya itu coba ngaku pasti tipis-tipis semua ini kelihatan kelihatan saya kan punya saldo itu kalau sampai punya saldo kok tidak diniati untuk akhirat itu ya nilainya saldo saja itu saldo duniawi saja ya ada gunanya sekedar untuk beli ini itu ini itu tapi selesai ya selesai habis-habis sampai menjadikan beli makanan sampai mempelok sampai makan setelah itu ya jadi kotoran sudah selesai durasinya waktunya itu ya antara sampai masukkan ke mulut sampai keluar berapa menit itu paling 12 jam 7 jam kalau mencret malah 1 jam sampai tunai ya kan sebentar sekali kalau tidak diniati untuk akhirat begitu sampai niati untuk akhirat sesuatu yang umurnya semula 12 jam menjadi abadi Masya Allah luar biasa itu menjadi abadi kalau bahasa kerennya totalisasi pengabadian sampai itu bisa mengabadikan sesuatu yang tidak abadi dengan cara apa diniati untuk akhirat sesuatu yang semula umurnya cuma 1 jam itu loh menjadi ribuan bahkan jutaan tidak ada batasnya kalau akhirat itu tidak ada batasnya abadi didi abadal abidin ini saya punya teman disini namanya Pak Demung ini ini teman saya yang ampuh sekali kemana-mana naik motor motornya tidak ada rimnya tapi kalau berhenti ya berhenti jadi kayak jaran di perintah berhenti maka jaduk sekali teman saya ini pernah saya ajak minum di warung minum kopi yang mahal mau enak sekali itu dia itu tidak mau kencing-kencing khawatir kalau kencing sayang ini kopi mahal mas hilang itu jadi di empat 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 tapi sampai ngempat itu paling perang jam ya pasti ada akhirnya dunia itu sampai ngempat makanan enak itu paling perang-perang jam perang jam itu ya pada akhirnya keluar jadi kotoran kalau tidak diniati untuk akhir begitu sampai niati untuk akhirat sesuatu yang hanya beberapa jam itu nilainya bisa durasinya umurnya bisa abadi jadi marilah kita ini pinter-pinter pinter-pinter mengelola dunia jangan sampai dunia kita ini segera habis caranya tidak segera habis bukan cara kemudian dikekepi sendiri tidak diberikan kepada orang enggak sampai ngekepi dunia itu paling berapa lama habis juga sampai kekepin dunia itu berapa lama sampai mati sebenarnya tidak dibawa kekubur cara membuat dunia ini abadi bukan cara dikekepi tapi dengan cara ditasaruhkan diberikan digunakan untuk akhirat nah ini begitu sampai niatkan untuk akhirat itu jadi abadi ini namanya bermain cerdik cerdas cerdik bermain cerdik dengan dunia sampai kita tahu dua barang yang segera habis dunia itu cuma pendek umurnya tapi sampai bisa punya kiat punya cara strategi untuk membuat sesuatu yang semula sebentar menjadi abadi itu kalau diniati untuk akhirat dan tidak ada mereka para sahabat sahabat ini hidup menjadi pendeta semua tidak yatarah habunan dari kata rohibun orang yang menjadi rahib rahib itu pendeta ini tradisi di dalam agama lain di dalam hindu dan kristen jadi para rahib rahib ini ini orang yang meninggalkan dunia sama sekali betul-betul meninggalkan dunia bilkuliah secara keseluruhan sahabat tidak begitu ya mereka cari dunia tapi sesekedarnya mencari akhirat tetapi juga tidak meninggalkan dunia jadi mereka sahabat nabi itu tidak ada yang menjadi rahib tidak ada inilah ciri islam inilah ciri agama kita dan kita harus bangga dengan ciri ini cirinya agama islam sampai tidak boleh menjadi rahib rahib itu apa orang yang meninggalkan dunia sama sekali mengabaikan dunia tidak boleh itu wayah juruna dan mereka juga tidak meninggalkan para sahabat ini dunia dunia bilkul liati secara keseluruhan wamakanat yang tidak ada lahum bagi mereka ini dalam segala hal tafritun kebablasan ke kanan itu tafrit wala ifrotun dan tidak kebablasan ke kiri nak sampeyan puasa ratau buko itu ini tafrit nak puasa kok duhur wis buko itu namanya ifrot itu bedanya tafrit dengan ifrot tafrit ratau buko ifrot buko nejam rolas duhur siang itu namanya ifrot nah itu tidak tafrit tidak ifrot balkanas sebaliknya ada amruhum perkaranya mereka ini bayina zalika diantara keduanya itu kowaman jejak lurus wadhalika dan dan kowam tadi itu adalah keadilan jalan tengah walwa satu dan jalan moderat bayina torofai ini diantara dua sisi sisi tafrit dan sisi ifrot ini istilah harus sampai nafala siapa tahu jadi penceramah nanti kalau pulang ini bisa jadi bahan ceramah ifrot dan tafrit ini bisa jadi bahan ceramah ini lumayan kan kulaan malam ini ada al-firqoh anak jia ada ifrot dan tafrit ini diingat-ingat ini istilah dan ini semua ilmunya dari al-gazali wahuwa dan al-wasat al-adl jalan tengah itu adalah habbul umuri perkara-perkara yang paling dicintai ilallahi kepada Allah ta'ala kama sebagaimana keterangan sahabat yang telah terdahulu zikruhu keterangannya di dalam beberapa tempat dalam kitab ikhya ini wallahu a'lam walhamdulillahi awalan wa akhiran wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam selesai kitab kitab berdamit dunia alhamdulillah saya bisa diberikan nikmat oleh Allah bisa ngaji khatam kitab ikhya pada bulan ramadhan ini insyaallah akan kita teruskan setelah lebaran doa khatamannya nanti sekalian setelah tahlil teman-teman yang ikut ngaji ikut khataman melalui online youtube atau twitter atau facebook yang mau ikut tahlil sebentar untuk ibu mertua saya malam ini monggo saya senang sekali kalau misalnya sudah ngantuk mau tidur ya monggo terserah mari kita lanjutkan apa namanya dengan tahlil pada malam hari ini al-fatihah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanirrahim al-kiyamid dini yakan abidu wa'iyyakan astahalidina suratul amistakim suratul ladina annamta alayhim ghalimu ghalimu di alayhim malad-dhalin amin bismillahirrahmanirrahim kull huwa allahu ahad bismillahirrahmanirrahim kull huwa allahu ahad bismillahirrahmanirrahim kull huwa ahad bismillahirrahmanirrahim kull huwa allahu ahad allahu assamat bismillahirrahmanirrahim kull huwa Al-Fatihah 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 SubhanAllah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah